Halo teman undercard vlog, selamat tahun baru 2021 Semoga kalian semua sekeluarga sehat selalu, dimurahkan rezekinya, dan segala urusannya dilancarkan Hari ini sangat spesial, karena gue akan mereview sebuah mobil yang menjadi impian gue Mitsubishi Pajero Evolution Sebelum kita membahas tentang Pajero Evolution ini, gue ingin sedikit cerita dulu tentang sejarah dari Pajero Jadi Pajero ini kan adalah full size SUV dari Mitsubishi, saingannya yaitu Toyota Land Cruiser dan Nissan Patrol Tapi Land Cruiser dan Patrol ini sudah duluan ada sejak 1951 Sementara Pajero itu baru 30 tahun kemudian ada, persisnya di tahun 1981 Nah, ngomong-ngomong tentang nama Pajero, itu sebenarnya diambil dari nama sebuah hewan leopard Yaitu Leopardus Pajeros Nah, kalau untuk ngomongin nama, sebenarnya nggak di seluruh dunia pakai nama Pajero Kayak misalnya kalau di Inggris, itu pakai nama Shogun Kalau di negara seperti Spanyol dan beberapa negara Latin lainnya, itu pakai namanya Montero Terus kalau ngomongin cikal bakal dari Pajero, itu dimulai tahun 1973 Jadi di Tokyo Motor Show, itu pertama kali keluar Pajero yang bernama Pajero Prototype Bentuknya benar-benar seperti wheelies, tapi versi agak sedikit aneh ya dan janggal Jadi buat kebanyakan orang, aduh kayaknya modelnya nggak banget gitu Nggak ada karakter dari sebuah Pajero Dan dilanjut lagi, tahun 1978, keluar lagi yaitu Pajero Prototype 2 Kali ini bentuknya udah terlihat seperti SUV sejati, dimana bentuknya kalau menurut gue mirip dengan Vitara Tapi nggak apa-apa karena emang di saat itu, model seperti yang Prototype 2 ini emang udah bisa lebih diterima Jadi berangkat dari Pajero Prototype 2, akhirnya lahirlah Pajero pada tahun 1981 Untuk yang gerasi pertama ini, udah langsung tersedia beberapa pilihan mesin Transmisi otomatis ataupun manual Dan juga untuk pilihan atapnya, dari mulai yang kerata sampai yang high roof Wheelbase itu juga tersedia 10 tahun kemudian, Pajero generasi kedua lahir Dan di generasi kedua ini, mulai dikenalin teknologi 4WD yang bernama Super Select 4WD Selain itu, untuk perpindahannya, transfer case ini sekarang udah bisa dilakukan shift on the fly Lalu di tahun 1999, lahirlah Pajero generasi yang ketiga Dia bentuknya udah lebih lebar, agak lebih ceper lagi Dan untuk pertama kalinya, dia sasisnya itu monokok Setelah sebelumnya, itu full leather frame Yang di GRASIC 3 ini, yang berbeda yaitu untuk sistem 4WD-nya udah disempurnain Jadi yang sekarang udah pake Super Select 4WD 2 Dan itu yang diterapin sampai ke Pajero Sport maupun Triton yang ada di Indonesia Nah, untuk yang Super Select 4WD 2 ini, dia juga udah fully elektronik Jadi pengaturannya untuk traksi semua, torsi ke depan belakang Itu full udah diatur secara elektronik Lalu untuk Pajero gerasi keempat, itu lahir di tahun 2006 Ini adalah gerasi terakhir dari Pajero Karena di tahun ini, 2021, udah resmi di seluruh dunia produksinya dihentikan Buat gerasi yang terakhir ini, udah mengalami penyempurnaan untuk keamanan dan juga kenyamanannya Jadi bagian bodi, sasis, suspensi, semuanya udah direvisi Dan yang gerasi terakhir ini, juga udah mulai disematkan teknologi seperti stability control dan juga traction control Nah, sekarang saatnya kita untuk ngebahas Pajero Evolution Jadi Pajero Evolution adalah spesies langka yang hadir di tahun 1997-99 Dia basicnya ini dari Pajero generasi kedua Dan jumlahnya sangat terbatas, 2500 unit Ada cerita yang unik teman-teman Dan sedikit juga menurut gue agak gemes kalau dengernya Biasanya kalau special edition, itu lahir untuk merayakan sesuatu Entah ulang tahun, entah kemenangan tim balapnya di suatu kejuaraan Tapi kalau Mitsubishi, wah ini pas gue denger ceritanya Wah emang deh, bisa banget Jadi biasanya special edition gini emang sengaja dibikin supaya masyarakat bisa menikmatin mobil tersebut Tapi kalau Mitsubishi, kenapa mobil ini dibuat? Karena mereka mau gak mau, mereka harus bikin 2500 unit Supaya tim Mitsubishi bisa tetap balap di Rally Dakar Jadi gue cerita sedikit tentang kelas yang ada di Rally Dakar ya Untuk kelas yang mobil, itu ada kelas T1 dan kelas T2 T1 itu untuk mobil prototype atau mobil tubular yang emang gak diproduksi masal Lalu kelas T2 itu adalah mobil yang diproduksi masal Seperti misalnya Pajero yang diikutin oleh Mitsubishi Persyaratan supaya bisa di homologasi atau bisa ikut di event itu adalah Mobil yang di mass product itu jumlahnya minimal 2500 unit Jadi saat itu, Mitsubishi kayak yaudah deh dibikin deh 2500 unit Yang penting tim kita bisa ikutan di Dakar Ya kalau masalah ini untuk street fashion untuk dijual ya Itu urusan nomor sekian ya Yang penting utamanya adalah prioritas untuk tim balapnya Jadi pas denger itu, wah gila sih Mitsubishi Jadi saat itu emang yang diutamakan, yang penting tim balapnya dulu Abis itu baru untuk masyarakat bisa dapat sempatan pakai mobil si Pajero Evolution ini Sekarang kita akan ngebahas teman-teman Perbedaannya apa sih antara Pajero Evolution dengan Pajero Gen 2 yang biasa Kalau dari depan, pertama kalau ngomongin buat lampunya Baiknya lampu besar maupun lampu sen dan lampu kecil itu sama Cuma bedanya dia full clear semua ya untuk si Mikanya ini Geser untuk grillnya, ini grillnya juga beda Kalau di yang Pajero Evolution, grillnya seperti pada Lancer Evolution 4 atau 5 ya Karena emang ada di zaman yang sama Buat mesinnya juga emang lebih agresif karena dia ada air scoopnya Dua ya kanan-kiri Tapi ada yang menarik untuk air scoop ini Tapi nanti coba kita lihat pas kita ngebahas mesinnya Lanjut lagi untuk bempernya Ada tulisan Evolution di sini Dan bempernya bentuknya lebih agresif dan lebih kembung ke depan Masih tambah ada dua buah fog lamp di kanan-kiri Jadi total ada empat Dan satu hal lagi yang membedakan adanya skate plate Skate plate ini pasti teman-teman juga dapat tahu fungsinya untuk melindungi bagian-bagian kolong ya Dari mungkin terkena kayak batu atau objek-objek lain Dia bahannya dari aluminium Dan emang untuk informasi tambahan Di mobil ini Pajero Evolution itu banyak barang-barangnya yang sudah diganti dengan aluminium Supaya bobotnya lebih ringan Begitu geser ke samping Kelihatan banget nih perbedaan yang signifikan di Pajero Evolution Buat fendernya Dia itu jauh lebih gembung dan jauh lebih lebar Karena untuk di Pajero Evolution ini Gardannya dia lebih keluar dengan total 4 inci atau 10 cm Itu sebenarnya lumayan lebar Jadi ya kalau emang fendernya tetap pakai fender yang aslinya Yang ada bannya keluar sendiri Jadi baik fender depan maupun belakang Dia dibikin lebih gembung lagi Yang gue suka dia desainnya emang lekukannya Di satu sisi manis Tapi di satu sisi agresifnya juga dapat Dan ini adalah salah satu hal yang Gue sukain dari Pajero Evolution Sehingga ini emang bener-bener gak salah deh Gue nobatin jadi salah satu mobil impian gue Jadi dia modelnya itu juga ada tambahannya Untuk kisi-kisi anginnya disini Terus karena ini juga udah ngelebar Untuk fender depan dan belakang Itu disambung dengan menggunakan footstep Ini footstepnya bener-bener berfungsi juga Untuk ngelindungi teman-teman Karena di bagian bawahnya sini Dia juga ada palang besinya ya Jadi bukan cuma sekedar untuk injekan kaki Tapi juga untuk ngelindungi dari benturan di samping Yang gue suka kayak Lancer Evolution Dia ada tulisan Evolution juga Tapi posisinya agak ke depan ya Kalau Lancer Evo di zamannya dulu Tulisannya kan ada di bagian belakang Sementara kalau ngomong buat pintunya Ini sebenarnya pintunya masih pintu asli Seperti yang ada di Gen 2 Baik pintu sampai ke spionnya juga Jadi bukan berarti pintunya dipanjangin Atau dilebarin ke belakang Jadi kalau untuk urusan pintu Dia emang full seperti stoknya Geser ke belakang ini ada satu hal lagi yang paling gue suka dari Pajero Evolution Yaitu untuk desain spoilernya Desainnya berbentuk seperti dua buah fin atau sirip Yang mengingatkan ke desain-desain robotik di Jepang Emang sih desainnya itu gak semua orang bisa suka Tapi kalau gue justru ini yang bikin jatuh cinta Dengan kombinasi spoiler Dengan si bentuk fendernya yang lebar Itu ngebuat Pajero Evo menurut gue Gak ada yang nyamain Dia punya karakter sendiri yang unik dan sangat kuat Selain dari spoiler Untuk kayak misalnya posisi ban serep Dia tetap sama kayak Pajero Gen 2 yang biasa Agak sedikit ke kanan Buat lampu plat nomor dan handle pintunya juga sama Desainnya untuk bempernya juga relatif sama Yang belakang yang ngebedainnya untuk lampu belakang ya Dia itu karena si bodinya emang lebih ngelebar Jadi dia untuk housingnya juga nyesuain Agak lebih ngelebar sedikit Selain itu yang ngebedain atau unik dari Pajero Evolution Yaitu ada mudflap Mudflap warna merah Keluaran dari Rally Art Dan satu lagi untuk exosistemnya juga beda Dia keluaran dari Rally Art juga Nah sekarang kita akan ngebahas untuk ban dan juga velg Buat velg ini pakai velg brake wheels Dari Spanyol Ini adalah velg yang juga sangat menarik Dan banyak dipakai untuk Rally Dan juga Rally Rate ya Jadi contohnya kayak buat Dakar Tipenya juga emang yang dipakai di Dakar teman-teman Jadi tipenya adalah Full Race T Dakar Series Ukurannya 16 inch Diameternya lebarnya 7 Ini sebenarnya jadi salah satu bagian Yang bukan pakai parts orisinilnya ya di mobil ini Tapi menurut gue gak apa-apa Karena setelah diganti velg brake ini Wah malah kelihatan lebih ganteng ya Jadi gue ngeliatnya secara keseluruhannya Oh masuk sih Secara desain secara konsepnya masuk Itu untuk velgnya Untuk bannya ini pakai BF Goodrich AT yang KO2 Jadi yang desain AT terakhir Ukurannya 265-75 Sementara kalau ukuran aslinya Di Pajero Evolution ini juga sama 265 tapi 70 Jadi dengan pakai ban AT ini Sebenarnya dia ya sedikit bertambah tinggi ya Sedikit lebih besar lagi Tapi untuk suspensinya Ini masih cukup untuk si ban ukuran segini Jadi gak perlu ditinggikan Nah lanjut ngomong suspensi Ini juga jadi bagian yang paling spesial di Pajero Evolution Kayak gue bilang sebelumnya Sumbu gardannya itu lebih lebar dari Pajero Gen 2 yang biasa Lebih lebar 2 inci ke kanan 2 inci ke kiri Dan itu emang didesain dari Mitsubishi-nya Kenapa lebih lebar itu Supaya ngedapetin performance yang lebih maksimal Pas dipakai saat balap Jadi si double wishbone-nya Atau si sistem suspensinya Itu dia emang lebih panjang Dibandingkan Pajero Gen 2 biasa Dan yang bedanya Itu untuk yang kaki-kaki di belakang Kalau Gen 2 Itu bagian belakangan masih menggunakan Gardan solid Sementara kalau di Pajero Evolution Dia udah sama-sama menggunakan Independent juga Cuma sistemnya Kalau yang depan double wishbone Yang belakang itu Independent multi-link Tapi kalau gue ngomongin untuk kaki-kakinya Ini sebenarnya konstruksinya Menjadi salah satu ciri khas Mitsubishi Itu yang gue lihat ya Dari kayak Pajero, Triton Terus juga untuk Lens Revolution Itu desainnya kurang lebih Ada ciri khasnya yang Nggak terlalu beda Antara setiap model itu Kayak misalnya si Arm bagian bawah Dan atasnya yang Jaraknya nggak terlalu jauh Terus kalau gue lihat ya Kayak misalnya kita bandingin Nama Pajero Sport atau Triton Si stabilisernya Itu megangnya ke Arm yang bawah Sementara Apa yang membuat gue seneng Dengan mobil Pajero Evolution Dia beberapa bagian Itu emang kelihatan Lebih heavy duty Dan lebih ringan Kayak contohnya Untuk si upper armnya Dia menggunakan bahan aluminium Jadi secara bobotnya Juga bisa lebih efisien lagi Sementara kalau ngomongin Upgrade di suspensinya Itu ada pada Sockbreaker dan juga Coil springnya Ini Sockbreaker nya Pake ROW 4x4 Yang Predator Series Sementara untuk Pair nya Dia menggunakan Peders Dan keduanya Ini adalah produk dari Australia Lanjut ke mesin Di Pajero Evolution ini Menggunakan mesin 6G74 MyFact Jadi di Pajero Gen 2 Itu untuk mesin Yang tertingginya Adalah 6G74 Bedanya Kalau yang di Pajero Evolution Dia sudah menggunakan Teknologi MyFact Dan secara outputnya pun Juga lebih besar Yaitu di sekitar 260 HP Dan torsi 324 Nm Rumornya teman-teman Sebenarnya Tenaga yang lebih dari itu Tapi karena Perjanjian tidak tertulis Terkait regulasi di Jepang Akhirnya yang ditulis adalah Sekitar 260 HP Gue gak tau Itu bener apa enggak Tapi Menjadi satu hal yang menarik Dan Sebenarnya logis juga ya Karena Ya itu dia Di dunia balap Terkadang emang Ada sesuatu yang Masih tetap disembunyikan Sehingga Tidak semua orang tau bahwa Kapabilitasnya Sebenarnya Lebih dari itu Satu hal lagi yang menarik Teman-teman Yaitu untuk Airscope nya Kalau teman-teman lihat disini Airscope nya itu Dia ditutup Karena untuk versi yang Street ini Atau versi yang dijual Masal Dia emang untuk Airscope nya ini Masih belum dipakai Jadi emang ditutup Dari Mitsubishi nya Ya salah satu alesannya Supaya juga gak air Masuk ke dalam Misalnya saat hujan Tapi kalau untuk versi yang Bener-bener dipakai Untuk rally dakarnya Ya pastinya Bagian ininya emang dibuka ya Assalamualaikum Ya Oke Sekarang kita akan ngebahas Untuk interiornya teman-teman Secara overall Desain interiornya Atau dashboardnya Emang Khas banget Untuk mobil tahun 90an Dan khas banget Untuk sebuah Mitsubishi juga ya Di era tersebut Kayak kalau misalnya Gue lihat di bagian tengah Untuk AC digitalnya Ngingetin Desain yang dipakai juga Di Lancer Terus untuk di bagian atas ini Ini ada meteran Untuk penunjuk Beberapa informasi Misalnya Voltase Tekanan oli Dan juga kompas Di bagian yang kanan Terus kalau ngomongin Untuk transmisinya Ini juga menjadi Satu hal yang spesial Dia udah pake Transmisi otomatis 5 speed Atau 5 percepatan Sementara kebanyakan kan Kayak misalnya Kompetitornya waktu itu Land Cruiser Itu masih Maticnya yang 4 speed Terus yang gue suka Dia ada Tiptronic ya teman-teman Jadi Untuk ukuran mobil SUV Juga Di tahun 90 Wah Kayaknya belum ada yang kayak gini ya Setau gue Jadi Ini jadi satu hal yang Juga spesial Sementara Kalau untuk si Transfer case nya Ini dia Yang dinamain Teknologi Super Select 4 wheel drive Jadi dia ada 2H Ada 4H 4H LC Dan juga 4L LC Kayak gue bilang Seperti biasa 4L LC Itu seperti 4L Di mobil lain 4H LC Kayak 4H Di mobil lain Jadi justru yang spesial Itu adalah yang 4H biasa Karena Itu adalah 4H Yang full time Jadi bisa dipake Di medan On road Seperti misalnya Di asfal Atau Untuk penggunaan Di medan-medan Yang traksinya tinggi Nah Berikutnya Kalau ngomongin joke Ini juga yang ada Di Pajero Evolution Dia berbeda Jadi dia pake Recaro Sama Kayak di Lancer Evolution Tapi dia desainnya khas Jadi desain yang ada Di Pajero Evolution ini Emang gak keluar Di varian Mitsubishi Yang lainnya Dan Di mobil ini Kondisinya juga Untuk joknya juga Masih Pake trim aslinya Dan kondisinya Masih Sangat menarik banget ya Jadi Kayaknya kalau untuk jok Sih gak perlu diganti Yang lain lagi Karena emang Secara overall Buat kenyamanannya Dan juga Untuk sitting positionnya Pas lagi Mau kita sport Atau Nyetir nyantai Menurut gue Udah lebih dari cukup Oke Sebelum kita berpisah Untuk yang part 1 Pastinya kita makan dulu Disini Ada beberapa laut Temen-temen Ini adalah Rumah makan Bu Entin Ada ikan Ada ayam Semuanya dibakar Ini gue ambil ayam Satu dulu Terus ada Udangi juga Dan ada Yang terakhir Cumi Cumi gede banget Tapi dia Gak alot ya Empuk banget Laut gue Ngambil 3 ini Terus sambalnya juga enak Sini Sambalnya kayak Sambalnya model Asam Seger gitu Jadi gue suka ya Gak terlalu yang Gimana banget Nah Mungkin gue akan Makan dulu Yang ini ya Ayamnya Nomor sama Bismillah Ayamnya Ayam bakar Dan rasanya Gurih banget Sip banget Bismillah Iya Jatoh 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 temen-temen Tau naf Ayamnya enak Terus yang gue suka juga Cumi nya Temen-temen bisa lihat nih ya Gue gigitnya gak perlu terlalu Usaha banget Kocokin dulu Ke sambal Hmm Empuk Oke Kocokin gue makan dulu Yang lain Jangan lupa Part kedua Kita akan lanjut Buat test drive Pajero Evolution nya Terima kasih yang udah nonton ya Dadah Kocokin dulu Kocokin sejak Falls